yang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum Kuasa hukum Adam Dini bernama Herwanto mengungkapkan fakta lain dibalik kasus dugaan pelanggaran UU ITE yang menjerat kliennya Ditemu di peradilan negeri Jakarta Utara Usai Sidang Herwanto mengklaim kliennya memiliki kedekatan dengan Ahmad Syahroni yang merupakan pelapor Adam Dini Herwanto menyebut Adam Dini dan Syahroni pernah berlibur ke Bali bersama Adam Dini disebut sempat ingin mengirimkan surat kepada Syahroni tetapi niat itu diurungkan setelah Syahroni membongkar perkaranya di channel Youtube Didi Korbuzer Kan majelis juga tidak memerintahkan untuk hadir online Sekarang ini online Nah banyak sebenarnya yang ini diungkapkan Adam Dini secara langsung Dia pernah jalan-jalan pas maes Kedekatannya Berlibur ke Bali Nah ini mau diungkapkan ini salah satunya dia kirim surat Dengan kacarnya itu ceritakan semuanya Salah satunya juga sebenarnya Adam Dini sudah pengguna surat Yang disampaikan dengan aris Cuman surat itu bakal diberikan karena melihat aris Begitu Tentang apa yang dia alami dia dengan secara langsung Tentang apa sih titik balik Ada berita berputar Sebenarnya di melawan AS Anak itu Adam Dini yang jelasin Kalau itu saya Namunnya salah Karena itu secara rinci dia Kapan bertemu Kapan ini Segala sesuatu Secara rinci Adam Dini siap bertemu Menyampaikan itu Yang dimaksud itu kan Kenapa dia sering menyerang Memang dia berteman Maksudnya begitu Nah makanya Nanti ada berita yang tau tuh Ada Ada apa nih Dia nanti yang menjelaskan Kenapa Sampai Seperti ini Nanti dia yang jelaskan Mungkin ibu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa